Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dalam channel CTF Diari Indonesia Apa kabar Sobat Flager semuanya Kita akan lanjutkan dokumentasi kita dalam memecahkan tantangan capture the flag yang diselenggarakan oleh PIKO CTF Bagi yang baru pertama berkunjung jangan lupa klik like, subscribe dan share videonya Jangan lupa juga tonton video video channel ini sebelumnya supaya pembahasan kita bisa menjadi lebih runtun karena satu tantangan di PIKO CTF itu kadang berkaitan dengan tantangan sebelumnya seperti yang akan kita pelajari kali ini, kita akan buka portal PIKO CTF kita, bagi yang belum tahu apa itu PIKO CTF, silahkan kunjungi website mereka di pikoctf.org lakukan registrasi kemudian sign in kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kategori web exploitation kita akan masuk pada halaman 2 kemudian kita akan coba selesaikan tantangan web downplay kita buka dulu petunjuknya ada dua buah link satu link digunakan untuk sign in dan link lainnya itu digunakan untuk melihat karakter atau kata apa yang tidak diizinkan untuk diinputkan kemudian petunjuknya you are not allowed to login with valid credential baik, kita lihat petunjuk yang kedua write down the injection you use in case you lose your progress baik, kita lihat petunjuk yang ketiga for some filter it may be hard to see the character always always look at the raw hex in the response kemudian SQLite seperti pada tutorial web gauntlet 2 yang sudah kita selesaikan beberapa waktu yang lalu if your cookie keep getting reset try using a private browser window baik, ini mungkin bermasalah dengan beberapa browser yang cookie-nya terus menerus reset pada tutorial sebelumnya kita sudah menyelesaikan tantangan web gauntlet 2 ini pada tantangan web gauntlet 2 satu halaman web berupa halaman login-nya kemudian satu web yang lain ini adalah karakter atau kata yang dilarang pada tutorial sebelumnya kita sudah melakukan SQL injection SQL injection adalah proses untuk memasukkan sebuah sintak SQL ke dalam sebuah form yang disediakan sehingga mengubah struktur SQL-nya kita akan coba inputkan sembarang nilai pada form login ini abcd kemudian password-nya juga abcd kita akan lihat bukan admin kemudian kita lihat struktur SQL-nya saya akan copy kemudian saya pindahkan ke sini saya paste di sini saya besarkan dulu font-nya kita punya ruang di dua tempat ini di dalam nilai username dan di dalam nilai password SQL injection bertujuan untuk mengubah perintah SQL ini dengan memasukkan perintah SQL lain menggantikan abcd abcd ini sehingga karena perintahnya berubah maka query-nya akan berubah juga result-nya itu bisa mengikuti kemauan kita pada tutorial webgauntlet 2 kemarin kita menggunakan substr dan conkenit adm petik conkenit petik in karena kita dilarang menggunakan kata admin petik disambung ini abcd-nya saya hapus dulu ya kemudian ini saya panjangkan kita hanya bisa memasukkan ke dalam sini kemudian kita tambahkan substr kurung buka ini saya dorong lagi sehingga ini adalah username-nya perintah SQL yang kita masukkan melalui username ini akan mengakibatkan perintah n password yang tadinya bawaan program menjadi hanya sebuah string atau sebuah value bukan lagi sebuah comment kemudian disini kita akan beri koma 0 koma 0 kurung tutup ini abcd-nya akan saya hapus ini saya dorong lagi untuk menunjukkan bahwa petik yang bagian belakang ini ini miliknya program kemudian kemudian tambah konkernit petik sehingga perintah SQL ini akan menjadi ADN ditambah IN ditambah 0 karena sub STR ini 0 0 itu adalah 0 tidak ada yang diambil tidak ada panjangnya dan ditambah lagi petik-petik ini 0 juga sehingga karakternya menjadi admin sehingga username yang dimaksud disini ini menjadi admin tanpa password dan kita bisa mendapatkan hasil true atau benar di perintah SQL ini karena kita tidak tahu passwordnya dan apapun password yang kita masukkan bisa dipastikan selalu salah untuk username nya itu adalah ini dan passwordnya kita akan gunakan kombinasi keduanya ini untuk menyelesaikan tantangan web gauntlet yang sedang kita pelajari baik kita akan kembali ke Pico CTF game kita akan selesaikan web gauntlet 200 poin ini kita akan buka link nya kita juga akan buka filter nya round 1 or hanya or berarti aman kita tidak menggunakan or untuk username maupun password yang akan kita input kita akan masukkan ke dalam tantangannya paste passwordnya paste congrats on to round 2 baik ternyata tantangannya tidak hanya satu ya kita akan lihat filter nya sekarang karakter atau kata apa yang tidak diizinkan kita refresh or and like sama dengan main main kita tidak pakai semuanya or tidak ada and tidak ada like juga tidak ada sama dengan juga tidak ada main main juga tidak ada berarti aman lagi kita akan gunakan username dan password yang sama seperti pada round 1 tadi kita sign in congrats on to round 3 kita akan refresh kembali filter nya kita bandingkan lagi and kita kita tidak pakai or tidak pakai sama dengan tidak pakai like lebih kecil lebih besar min semua tidak pakai lagi-lagi aman kita akan copy kembali kita paste disini password nya kita paste juga congrats on to round 4 kita lihat kita lihat filter nya lagi kita refresh admin baik lagi-lagi kita juga tidak menggunakan kata admin adanya ADM dan IN kita akan copy kembali kita akan paste disini kemudian untuk password nya masih sama kita akan paste juga kita sign in congrats on to round 5 kita lihat filter PHP nya union dan admin lagi-lagi kita juga tidak menggunakan keduanya or kita tidak pakai and tidak pakai sama dengan tidak pakai like lebih kecil lebih besar main-main union dan admin semua tidak pakai berarti lagi-lagi ini aman kita paste untuk password nya juga kita paste kita sign in congrats you want check out filter.php kita refresh filter.php nya foil lah kita dapatkan flag di pico.ctf kita akan copy kemudian kita pindah ke pico.ctf game dan kita paste kita submit amazing kita telah menyelesaikan tantangan web gauntlet itu saja yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat bila topik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati